Baiklah kawan-kawan, kali ini saya akan melanjutkan untuk eksperimen beberapa minggu yang lalu Yang mana dulu saya mempergunakan Untuk transfer MOSFETnya pergunakan IRF-Y24 Dan kali ini saya pergunakan IRF-Y44 Kelihatan ya Dan mengganti ini Mengganti apa Yang dulu tanpa koker Sekarang saya pergunakan koker Yang mana nanti bisa disetelin Namun ini tidak pakai ferit ya Sehubungan kalau pakai ferit malah panas Dan untuk kali ini bisa mampu mengeluarkan Power yang lebih Yang dulunya itu sekitar antara 10-15 W Kali ini dengan mempergunakan IRF-Y44 Bisa mencapai 50 Kadang sampai 60 juga Sampai 60 Saudara-saudara Sampai 60 W Dengan mempergunakan IRF-Y44 Lebih-lebih di sini Sampai 60 Dan untuk melanjutkan postingan minggu yang lalu Ini bisa mencapai setelah diganti dengan IRF-Y44 Mampu sampai 60 W Lebih-lebih dikit Demikian Kawan-kawan Semoga postingan saya ini bermanfaat Dan Saya perjelas Untuk IRF yang saya pergunakan Dengan mempergunakan IRF-Y44N Dan ini pun untuk Headsink Tidak panas Masih standar Dingin Ya dibantu dengan kipas kecil Demikian kawan-kawan Postingan saya kali ini Untuk menyambung atau eksperimen Beberapa minggu yang lalu Masih Wadnya kecil dan sekarang ada peningkatan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh